Shalom, kita akan bahas dengan tema Shishila dari Adam sampai pada Nuh hari ini bagian kedua kita baca kejadian 5 ayat 1a kita baca sama-sama 3, 2, 1 inilah daftar keturunan Adam inilah daftar keturunan Adam kita belajar Shishila Adam Allah Tuhan Allah menaruh sejarah penobusan ke dalam Shishila di Alkitab jadi di dalam Shishila terkandung rahasia-rahasia sejarah penobusan dari Adam sampai kepada Yesus dari Adam sampai kepada Yesus bahkan tentang ketatangan kembali jadi seri sejarah penobusan mengurutkan, menelusuri Shishila Alkitab tersebut dan menjabarkannya di pelajaran yang sebelumnya kita membahas tabel kronologi dari Adam sampai dengan Nuh di kejadian pasal 5 dari antaranya siapa-siapa saja toko yang ada penjelasan tambahan siapa? penjelasan tambahan siapa saja? ke generasi ke generasi pertama Adam kan? lalu lalu ke tujuh lalu tidak tahu ke sembilan lalu ke sepuluh ya kan? di Shishila kejadian pasal 5 hanya ada empat toko ada penjelasan tambahan tentang toko-toko yang lain tidak ke tujuh Henok ke sembilan Lamek dalam Shishila tersebut terdapat kata kunci yang penting itu adalah apa? dua kata kunci yang kemarin bahas apa? pengangkatan Henok pengangkatan Henok kemudian pewarisan iman dua kata kunci keyword yang kita harus perhatikan hari ini kita akan membahas bagian kedua dari pengangkatan Henok generasi ke tujuh ini bagian kedua dan selanjutnya kita akan belajar tentang Lamek generasi ke sembilan Pertama rahasia tentang Henok Pertama rahasia tentang Henok generasi keturunan ke tujuh pengangkatan ubah pengangkatan ubah meskipun kita meskipun kita sudah pernah belajar tema ini namun alasan ini terus menarik bagi kita adalah karena ini cerita bagi diri kita masing-masing yang satu yang kembali kita bahas ia mengajarkan ia mengajarkan bahwa kepada umat manusia bahwa kepada umat manusia termasuk diri kita masing-masing bahwa akan ada ubah akan ada ubah pengangkatan pengangkatan terlebih dahulu lewat kematian Adam Allah menerangkan tentang kematian yang disebabkan oleh dosa setelah itu lewat Henok Allah menyatakan rahasia bahwa masalah maut tersebut dapat diselesaikan jadi dengan demikian dua jalan penyelamatan dua jalan penyelamatan yaitu kebangkitan yang diperoleh setelah mengalami maut dan ubah yang diperoleh dengan mengatasi maut dengan menang menang atas maut secara hidup hidup dua jalan itu telah diwahyukan di dalam silsilah di kejadian pasal 5 kita belajar sampai disini kemarin kita hari ini lanjut yang kedua ada orang-orang yang memberi pengaruh ada orang-orang yang memberi pengaruh kepada pengangkatan henuk pengangkatan ubah henuk kepada pengangkatan pengang pengangkatan ubah henuk pertama siapa-siapa saja ada orang-orang siapa kita lihat dua orang pertama lewat adam lewat adam generasi pertama lewat adam henuk mendengar henuk mendengar firman pada mulanya henuk mendengar firman pada mulanya lewat adam jika lihat ibrani pasal 11 saya 5 ibrani pasal 11 saya 5 dikatakan karena iman atau dengan iman karena iman henuk terangkat supaya tidak mengalami kematian yaitu di tahun 3 1127 sebelum masehi ini hitung dari mana ini 4 4111 4114 sebelum masehi dikurangi 987 ketika henuk naik ke surga ini penciptaan adam ini kita bisa tahu lewat buku secara penobusan bagaimanapun di tahun 3127 sebelum masehi henuk diubah naik ke surga dengan hidup itu pertanyaannya kan tadi dikatakan ibrani 11 saya 5 dengan iman atau karena iman Indonesia ayah kitab Indonesia karena iman henuk terangkat pertanyaannya iman yang seperti apakah iman henuk tersebut itu adalah iman tidak akan mati tetapi akan hidup maka saudara semoga semua semoga saudara semua memiliki memiliki iman yang seperti demikian akan diberkati sesuai dengan apa yang kita percaya jika lihat kitab sumber dari iman penyebab iman adalah mendengar firman Roma 10 ayat 17 Roma 10 ayat 17 sumbernya apa itu firman pada akhirnya henuk telah mendengar firman bahwa ia tidak akan mati tetapi akan hidup dan henuk percaya apa adanya nah kalau itu pertanyaannya satu lagi dari siapakah dari siapakah dari siapakah henuk mendengar firman tersebut henuk bisa mendengarnya dari bapak lelur pertama adam sampai generis pertama sampai ke enam tapi dari antaranya secara khusus kita harus memberi perhatian khusus perhatian pada fakta bahwa henuk hidup semasa dengan adam generasi pertama jika lihat kejadian pasal lima adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun umur adam generasi pertama anak pertama memperakan anak seluruh 130 lalu umur generasi kedua memberikan anak selung yaitu adalah 105 umur generasi ketiga memberikan anak di usia 90 umur generasi keempat memberikan anak selung adalah 70 tahun umur generasi 23 4 5 memberikan anak selung adalah 65 tahun umur generasi ke 6 siapa yaret memberikan anak selung di usia 62 tahun baru henuk lahir jadi jika ditambah semuanya hasilnya akan tampak umur adam umur adam umur adam ketika henuk keturun ketujuh lahir umur adam ketika henuk lahir ketujuh berapa 235 160 227 593 226 jadi 622 dari adam jadi usia adam usia adam 622 yaitu ketika adam generasi pertama berusia 622 tahun henuk generasi kedua ketujuh dilahirkan jadi seperti ini dari adam sampai 930 tahun mencapai umur lalu di usia adam 622 henuk lahir jadi ini nanti pada akhirnya 900 630 dikurangi 622 308 yaitu adam dan henuk hidup semasa selama 308 tahun nah setelah hidup semasa lalu setelah adam mati 57 tahun kemudian baru henuk naik ke surga ini total 930 dikurangi 622 yaitu 308 tahun hidup semasa adam dan henuk lalu setelah adam mati 57 tahun kemudian baru henuk naik ke surga di usia 98 7 tahun ini pertama kali dinyatakan oleh pendeta berampak sang penulis sejarah penobosan di sepanjang sejarah dunia nah umur adam 930 tahun 930 tahun jika dibagi tiga berapa eh masing-masing berapa tiga berarti 310 tahun 310 tahun dan 310 tahun dan karena 308 tahun semasa dengan adam berarti henuk telah melihat sepertiga kehidupan dentang umur adam ya kan henuk bisa lihat sekitar sepertiga kehidupan adam ya kan henuk bisa lihat cukup lama ya dan henuk mencapai umur berapa 365 tahun nah dari antaranya 308 tahun hidup semasa ya kan 308 tahun hidupnya hidup semasa dengan adam berarti 308 dibagi 308 dibagi 306 kurang lebih 5 per 6 5 per 6 ya 5 per 6 dari seluruh kehidupan henuk maksudnya jadi adam bisa melihat 5 per 6 kehidupan henuk ya kan maksudnya henuk hidup berjalan bersama dengan adam selama 308 tahun dan ini merupakan kurun waktu yang cukup untuk mewaris pewarisan iman jadi henuk mendengar firman dari adam dan percaya dengan percaya apadanya percaya apadanya sehingga dapat hidup berjalan bersama dengan Allah lalu jadi adam henuk bisa mendengar dari siapa dari adam lalu pertanyaannya satu lagi secara detailnya firman tentang apakah firman tentang apakah firman tentang apakah yang henuk dengar dari adam firman tentang apakah yang henuk dengar adam sebelum berbuat dosa hidup berjalan bersama dengan Allah menikmati sukacita dan kegembiraan seperti maksumur 36 ayat 8 kita baca maksumur 36 ayat 8 kehidupan di taman ini seperti ini Indonesia 9 3 2 1 mereka menyenangkan dirinya dengan lemak di rumahmu engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu jadi adam berada di keadaan yang penuh dengan kemuliaan Allah damai dan kasih di saat itu adam adam bukanlah keberadaan hidup hidup kekal di saat itu bukanlah keberadaan hidup kekal melainkan keberadaan yang sedang menuju ke hidup kekal kita harus ingat hal ini saudara hidup kekal yang ini menunjuk pada hidup kekal yang mana tidak mengalami kematian melainkan diubah hidup hidup tapi setelah berubah dosa semuanya berubah timbul rasa aib rasa malu ketakutan rasa bersalah nah kepada adam yang jadi seperti demikian Allah berjanji tentang apa tentang pemulihan pemulihan eden Tuhan berjanji kepadanya karena dia sudah bertobat pemulihan eden lewat siapa keturunan perempuan lewat keturunan perempuan taman eden itu akan dipulihkan yaitu tentang pasti akan datang hari ketika kepala ular diremukan dan setelah adam menerima pakaian dari kulit binatang yang adalah tanda simbolis dari pak perjanjian diusir dari taman eden nah di saat itu ada suatu hal yang Allah cemaskan maka apa yang ia katakan apa yang Tuhan katakan kejadian 3 ayat 22 kejadian 3 ayat 22 Tuhan berkata mengambil pula dari buah pohon kehidupan maksudnya adam kan adam adam mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga hidup untuk selama-lamanya nah jika lihat firman ini berarti buah pohon kehidupan di taman eden adalah pohon yang berhubungan dengan hidup yang kekal jadi jika kita rangkum lagi di taman eden hal yang sedang adam tujuh adalah hal yang sedang adam tujuh adalah apa ini hidup kekal sedang dia menuju lalu jatuh dosa lalu diusir sampai masalah dosa diselesaikan bisa masuk lagi ya kan tapi sudah diusir nah dan jika memperoleh hidup kekal tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah dosa akan celaka maka ya diusir kalau begitu pertanyaannya di luar taman eden sekarang kenapa saya katakan ini di luar taman eden apa inti sehari inti sehari dari semua didikan dan ajaran yang Adam berikan atau sampaikan itu adalah firman tentang memetik buah pohon kehidupan dan bisa memperoleh hidup kekal bukan begitu sambil hidup berjalan bersama dengan Adam selama 308 tahun henuk mendengar firman itu dan meskipun semua keturunan Adam sama-sama mendengar firman itu hanya henuk yang mendengar firman itu sebagai apa firman 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 hari ini seperti yang dikatakan Ibrani pasal 3 ayat 7 pasal 4 ayat 7 8 ini pasal 3 ayat 7 dan pasal 4 ayat 7 firman hari ini hari ini bukan firman yang dulu firman yang nanti akan terjadi tapi firman yang sekarang saat ini sedang diberikan kepada diri kita masing-masing hasilnya dengan firman yang disampaikan Adam itu henuk akhirnya menghasilkan buah ubah dan di taman Eden kan di taman Eden Adam jatuh dosa ya kan di taman Eden yang begitu baik di dalam taman Eden Adam jatuh dosa sehingga hidup berjalan bersama dengan Allah itu gagal tapi di luar taman Eden siapa henoh memulihkan memulihkan hidup berjalan bersama dengan Allah henuk setelah mendengar firman ia percaya sehingga ia memulihkan hidup berjalan bersama dengan Allah bukan karena dia melihat suatu penglihatan atau karena ada mujijat makanya dia percaya bukan hanya dengan firman jadi dia percaya akhirnya berhasil untuk hidup berjalan bersama dengan Allah nah jadi sekarang kita balik lagi siapakah orang yang memberi pengaruh kepada henoh tadi pertama generis pertama yaitu tadi Adam kan manusia pertama dari Adam dia mendengar firman pada mulanya firman pada mulanya lalu sekarang methusalah methusalah yang memberi pengaruh kepada henoh itu siapa pertama Adam kedua methusalah keturunan generasi ke delapan ke berapa delapan kan ke delapan yaitu anaknya sendiri anaknya sendiri ia henoh menjadi memiliki iman iman akan akhir jaman dari dari Adam dengar firman pada bulannya lewat anaknya sendiri dipengori tentang iman akan akhir jaman ini titik waktu henoh hidup berjalan bersama dengan Allah di silsilah dicata sebagai umur 65 tahun ini titik waktu henoh umur 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 henoh kita baca sama-sama kejadian 5 ayat 21 sampai 22 kejadian 5 ayat 21 sampai 22 3 2 1 setelah henoh hidup 65 tahun ia memperankan methusalah dan henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperankan methusalah dan ia memperankan anak-anak lelaki dan perempuan disini satu kata yang harus sebenarnya dicabut atau tidak ada seharusnya itu apa kata Allah bergaul dengan Allah selama 300 tahun kata lagi ini harus dibuang karena kata lagi ini seolah-olah sebelum 65 tahun pun henoh hidup berjalan bersama dengan Allah namun naskah aslinya kata lagi tidak ada jelas itu titik waktu henoh mulai hidup berjalan bersama dengan Allah daya gerak yang mendasar dari ubah henoh adalah firman yang diwarisi firman yang ia warisi dari Adam dan kur waktu henoh mendengar firman dari Adam adalah tadi 308 tahun kita bikin diagram lagi ini 930 Adam 0 lalu Adam ini henoh di usia 65 tahun henoh mulai hidup berjalan bersama dengan Allah nah ini total 308 tahun hidup semasa dengan Adam ini 622 tapi henoh Adam menyaksikan selama 243 tahun bahwa henoh hidup berjalan bersama dengan Allah dari antara 308 tahun ini Adam melihat selama 243 tahun bahwa henoh hidup berjalan bersama dengan Allah ini ayahnya kejadian pasal 5 ayah 21 kan nah kalau begitu di titik waktu ketika ini 243 tahun itu dimulai peristiwa apa yang terjadi di usia henoh 65 tahun ia mempernahkan anak metusalah jadi meskipun meskipun ia mewariskan iman kepada anak anaknya kepada anaknya tapi lewat anaknya sendiri ia juga memperoleh iman tentang akhir zaman nah hal ini dapat kita ketahui dari penamaan anaknya metusalah di saat ini anaknya namanya metusalah metusalah arti metusalah adalah mengutus akhir zaman atau jika ia mati akhir dunia akan datang jadi ketika henoh mempernahkan anak ia menerima menerima suatu wahyu tentang penghakiman dunia Judas 1 ayat 15 karena dia menerima penghakiman wahyu tentang penghakiman dunia maka dia menyerukan tentang hal ini di Judas 1 ayat 15 misalnya jadi bukan dalam mimpi di malam hari tetapi dalam penglihatan seseorang menerima suatu wahyu pasti kehidupannya akan berubah bukankah begitu ada yang terima suatu wahyu ada antara saudara misalnya bukan itu pun itu pun bukan malam hari pada siang hari langit terbuka dan Tuhan tampak bersuara ada gambarnya juga kamu harus hidup seperti ini atau kiamat akan seperti ini pasti berubah ya kan pasti berubah sehingga tadinya hanya ikut ibadah hari minggu saja tapi jadi ikut ibadah rabu juga dan juga ikut pelajaran sejarah penubusan di hari Sabtu ya kan pasti berubah tapi tanpa lihat penglihatan kalau kita berubah wah ini lebih dasyat Tuhan akui iman itu menjelang kelahiran anaknya Henoch memiliki iman menjadi memiliki iman akan akhir jaman dan iman tentang akhir jaman itulah yang membuatnya hidup berjalan bersama dengan Allah karena karena tidak ada arti lagi kehidupan dunia hanya demi untuk Tuhan setelah menerima wahyu dan hari ini bagaimana kita bagi kita pun ada wahyu mengenai akhir jaman apa itu injil kerajaan disebarkan ke seluruh dunia injil kerajaan injil kerajaan disebarkan ke seluruh dunia inilah wahyu yang diberikan Tuhan kepada kita Matthew 24 ayat 14 kita baca Matthew 24 ayat 14 3 2 1 dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya jadi pada akhirnya bagi kita hari ini bagi kita hari ini bagi kita yang mendengar firman ini pun ada apa metusalah ada metusalah rohania amin dan saya percaya bahwa lewat firman sejarah penubusan injil kerajaan Yesus Kristus lebih lebih lagi bersinar terang lewat Adam Henok telah mendengar firman pada mulanya dan lewat metusalah Henok menjadi memiliki iman akan akhir jaman maka saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar seperti Henok saudara semua memiliki firman pada mulanya dan iman akan akhir jaman sehingga hidup berjalan bersama dengan Allah dan pada akhirnya memperoleh hidup kekal lewat ubah amin terima kasih